Intro Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Hari ini Kebun Cili akan berbagi tentang review tanaman Painted Lady Seperti biasa tanaman piludendron dengan khas ciri khasnya yaitu ada akar angin dan selubung pada daun baru Kalau tanaman yang ada akar anginnya seperti ini perbanyakannya sangat mudah ya teman-teman Teman-teman bisa potong di antara akar angin Jadi di batang yang antara akar angin Jenis tanaman ini harganya masih terjangkau Biasanya harga yang lebih mahal ini corak daunnya lebih bagus Jadi Painted Lady ini seharusnya warna corak daun itu kuningnya semburnya itu sangat bagus sekali Nah itu tergantung sembur warna kuning tersebut yang mempengaruhi harga dari tanaman tersebut Kalau warna daunnya semburnya tidak terlalu banyak tapi warna daun mudanya ini masih bisa kuning seperti ini Ini harganya masih bisa terjangkau Tapi kalau daun tua punya sembur warna kuningnya itu lebih nyala lebih banyak itu harganya lebih mahal Untuk perawatan seperti tanaman pilu dendron lainnya sangat mudah sekali Jadi media tanam ini aku beri sekam bakar, sekam mentah, sedikit humus, dan sedikit tanah Kemudian penempatannya aku taruh di outdoor tetapi masih di bawah naungan Kalau ada akar angin yang panjang Ada akar angin panjang yang menjuntai teman-teman bisa tanam dia agar keluar akar sejatinya Misalnya seperti ini ya Yang ini ya Ini akarnya kan panjang udah kita tanam begini aja Nanti dia akan keluar akar sejatinya Kalau sudah keluar akar sejatinya Teman-teman bisa langsung potong disini Ya di antara sini ya Tanaman ini gak pernah aku putar Jadi arah daunnya semuanya menghadap ke sana Ini menghadap ke sinar matahari Jadi kalau teman-teman gak sering putar Akhirnya dia seperti ini Oke untuk teman-teman yang berminat dengan tanaman-tanaman kebun cili Teman-teman bisa follow instagram kami di Add kebun.cili Terima kasih